Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Welcome to Fathia Bias Channel Dan kali ini aku mau ngasih first impression video Dari barang-barang atau produk yang aku temukan Di Miniso Miniso itu adalah produk Jepang Yang sekarang udah banyak banget di Jakarta Di Indonesia sih kayaknya di daerah-daerah udah banyak Karena aku waktu itu beli di Solo sama di Jakarta Karena aku seneng banget banyak banget produk-produk Yang apa ya, eye catching gitu loh Di mata aku tuh waaah Langsung berkilau, mata aku langsung ijo Yaitu aku mencoba brush mereka yang harganya Cuma Rp50.000 satunya Bahkan ada Rp50.000 isinya dua Terus juga aku nyobain eyelash curlernya Dan aku udah nyoba berapa kali dan aku suka Terus aku juga nyoba lash gluenya Ada dua, ini ada yang warna hijau ini Sama yang warna gini, pink biru ini Terus aku juga beli ini, multifunctional flap organizer Isinya itu kayak gini Kayak clear holder aja gitu Buat naruh kapas sama cotton bud sih Kalo aku ya Sama yang penasaran banget aku coba juga ini Ini mini moisturizing spray facial steamer Dari yang langsung aja Without further ado, let's go Let's jump right in Dan seperti biasa This is not a sponsor video I bought this with my own money Kita mulai dari multifunctional flap organizer Ini tuh isinya kayak organizer yang dijual di Muji Yang aku suka banget Cuman ini bahannya emang lebih tipis ya Lebih keliatan agak murah sedikit Tapi masih so far, masih so good banget Dan harganya adalah Tenang, tenang Aku udah nyiapin semua struk belanjaan Karena kalian pada nanya Kak berapa harganya? Berapa harganya? Kasih tau, kasih tau Iya Karena aku bukan yang gak mau ngasih tau harganya berapa Tapi emang aku kadang-kadang lupa gitu loh Kayak udah ngumpulin banyak Terus aku Aduh, mana ya struknya gitu Sebenernya sih kalian kalo mau searching di google bisa Tapi yaudah Mungkin kalian pengen langsung tau kan Jadi yaudah nih aku kasih tau sekarang Dan harga dari ini itu hanya Rp49.900 Aka Rp50.000 Saja Dan ini pasti bakal aku isi Kapas sama cotton bud Sama apa paling ya Pokoknya yang kecil-kecil gini Dan dia punya banyak macam juga Tapi yang aku butuhin itu yang ini Jadi aku beli yang ini Yang selanjutnya adalah Mini Monsterizing Spray Facial Steamer Ini juga kayak nano spray gitu Penasaran banget Dan ini harganya hanya Rp139.900 Aka Rp140.000 Saja ibu-ibu Kok yang jualan? Dan ini jadi kayak spray yang keluar Terus bisa kayak lebih nyerep gitu Karena dia kan butirannya halus banget Dan langsung masuk ke pori-pori gitu katanya Ini tuh bisa hydrating and moisturizing Terus refreshing and rejuvenating Dan lain sebagainya Di dalamnya itu isinya ada ini Kayak powerbank gak sih? Parah Sama dikasih botol juga Botolnya ini gunanya untuk masukin si produknya ke dalam sini Terus ini ada dua tempat Yang ini buat naro si produknya Yang ini buat baterai Baterainya A3 Isinya ada 4 Tuh Terus atasnya gini Sebenernya sih menurut aku dikit banget ya Makanya dia mungkin menyiapin ini Karena biar sering-sering diginiin Sama mari kita buka Ini kalau dibuka lampunya nyala Dan keluar Cuuut Emang butirannya sih kayak halus banget ya Oke sekarang kita langsung coba aja Karena aku belum pake skincare sama sekali Ini tuh udah aku kasih toner Toner Kalendula dari Kiehl's Udah aku masukin ke Muji Jadi lebih gampang Sumpah gak kerasa apa-apa Kayak harus dari deket banget gini Bener gak sih? Oh kayaknya dia satu kali gitu cuma Sebentar ya Oke bye Aku minta maaf banget I'm not recommending this Karena ini lama banget Terus juga keluar produknya gak begitu banyak Jadi menurut aku gak worth it sih Jadi gak usah deh Bye Oke sekarang aku menyelesaikan skincare aku dulu Dan mau pake primer And then I'll be back Oke ini udah Aku udah pake skincare Dan aku nyobain ini lagi Si Mineral Butanica All in One Olovera Sebagai makeup base Atau makeup primer Dan so far aku suka Karena dia gak bikin beruntusan Dan enak gitu Kayak agak teki-teki sedikit Lanjut aja kita ke brush Aku beli 5 Padahal awalnya aku tuh pas di Solo Cuma beli 2 Terus pas aku di Jakarta Di Miniso Plaza Senayan Terus aku liat Terpampang nyata Banyak banget Aku beli dong Akhirnya beli 3 lagi Jadi totalnya 5 Ya Sekarang aku mau ngasih liat dulu Ini adalah bentukan brushnya Kenapa aku beli ini Sebenernya tuh yang eye-catching banget Di mata aku adalah Bentukannya itu persis banget Kayak Morphe Yang G-series Liat nih ya Warnanya mirip banget Liat dong Sama persis Kalian gak bisa ngebedain Cuman aku ngerasa yang ini Emang lebih enteng Dibanding yang ini Tapi mirip banget Terus juga emang sih bedanya Yang kalo yang Morphe Bawahnya brushnya agak hitam Yang atas putih Kalo yang ini tuh agak coklat-coklat hitam gitu Atasnya putih gitu Untuk kealusannya sih Sebenernya gak jauh beda ya Aku ngerasanya gitu Makanya aku penasaran banget Pengen nyoba ini Yang pertama ini aku punya yang ini Ini adalah Yang Pro Fine Blender Brush Sebenernya ada yang powder brush Yang lebih gede lagi Cuman aku mikir Kayaknya mendingan yang ini aja sih Jadi bisa buat blush on juga Yang ini tuh adalah Pro Fine Foundation Brush Penasaran banget Dan ini bentukannya Ya gak jauh beda lah Sama si Fenty Beauty Ya kan Gak gak sih Ya gak sih ya Terus yang ketiga aku beli ini Ini Pro Fine Sculpting Brush Jadi mungkin buat ke contour Biar lebih presisi gitu ya Penasaran banget juga Sama teman-teman Ini harganya tuh Rp49.900 Aka Rp50.000 Dan ada yang Rp50.000 Isinya dua Aku beli dua Tadi yang mau beli satu Cuman ah kayaknya dua Jadi sekalian Karena pengen nyoba juga Yang ini adalah Pro Fine Cream Blending Brush And Eyeshadow Brush Untukannya kayak gini Kalau yang ini tuh Emang kayak lebih panjang Buat cream brush Mungkin buat di bawah mata Atau gimana Kalau yang ini emang buat Eyeshadow brush Buat nge-pat Bagus kayaknya bagus Sama yang terakhir itu adalah Pro Fine Eyeshadow Brush Kalau yang ini itu Yang ini bisa buat jadi kayak Blending brush Yang ini tuh bisa buat Eyebrow brush Atau kayak eyeliner brush gitu Yay Dan ini menurut aku Halusnya Bagus Enak gitu loh Dan aku yakin banget Kalau produk Jepang Maksudnya produk yang dibikin oleh Perusahaan Jepang tuh Dia pasti quality controlnya Sangat-sangat dijamin Meskipun dia Ngurah Gitu loh Oke langsung aja Kita pertama nyoba sih Foundation brushnya Aku mau pake Maybelline Matte and Poreless Ini warna 220 Actually dia agak ketuaan Makanya mau aku campur Sama ini Catrice HD Liquid Coverage Aku shake dulu semuanya Oke langsung aja Mau aku totolin Oke bismillah Mau pake si brushnya Aku ambil dulu Sisaan dari sini Oke ini rasanya mirip banget Sama Fenty Beauty Yang foundation brush Tung ntar aku pake Ngobain deh Kalau si Fenty emang lebih panjang Cuman rasanya sih mirip aja sih Aku ngerasanya Enak Karena biasanya kalau brush yang emang Harganya gak begitu mahal Dia emang gak begitu memperhatikan Kualitas brushnya Sedangkan ini menurut aku Bagus Ini aku gak tau ya Emang foundationnya emang bagus Aku tau Cuman ini emang Kalau brushnya gak bagus Dia pasti bakal bikin streaky kan Tapi ini enggak loh Oke ini udah Kalian bisa liat Ini menurut aku Gak streaky sama sekali Dan kayak langsung nempel aja di kulit Persis banget Kayak si Fenty Beneran Soalnya kenapa aku bisa bilang ini bagus banget Aku udah nyoba beberapa brush Dan aku juga ngerasain Ada beberapa brush Yang emang ketika di Apa namanya? Di apa sih? Di buff ya Di buff itu Dia bikin streak gitu loh Kayak bikin garis-garis Tapi ini enggak Ini bisa dipake kayak gini Juga gak masalah Mau maju mundur gini Atau ditarik-tarik gini Atau diteken-teken kayak gini Hasilnya menurut aku Bagus banget Aku mau nyoba si Sculpting brushnya Ini sih aku gak tau ya Sebenernya mungkin pake powder bisa Tapi aku pengen nyoba ini Buat ngeblend si Contour cream Dan aku mau pake yang dari Fenty Beauty Yang warna mocha Kita sedikit-sedikit dulu ya Sebelah-sebelah dulu 50 ribu loh Dan aku suka banget Ngegini-giniin ya Kayak ngeblend gini Tapi dia gak nge Apa ya? Gak ngegeser foundation gitu So far so good banget ya Oke ini udah Aku minta maaf banget Tiba-tiba ada tukang Aku minta maaf banget Mungkin kalo misalnya berisik Bakal aku gak ada suaranya Tapi sekarang aku mau nyoba Si powder brush ini Si blender brush Aku pake si MAC Studio Fix ini Ini aku udah nge-bake ya Dan aku mau ngebersihin sekalian Naro lagi warnanya So far yang aku kaget Ini halus banget Enak banget dipakenya Apa ya? Gak ada yang bikin sakit di kulit Kalian kan pasti pernah ngerasain Kalo misalnya brush yang gak bagus tuh Kasar dan sakit di kulit gitu Wooo Flawless Oke sekarang aku mau contour Pake contour powder Dan aku mau nyobain lagi si sculpting brushnya Aku bersihin aja lah ya Semoga dia bisa sih Dan aku mau pake kesukaan aku Benefit Hoola Sekaling gue bisa jadi bronzer Bisa jadi contour juga Langsung keluar Dan yang aku suka banget dari ini adalah Dia kayak tipis banget Enteng banget Tapi jadi Layernya bagus gitu Terus aku mau pake blush on Pake yang tadi ini Mau pake white and wild yang Mellow wine Jadi kayak kalian gak harus Nekan banget Tapi kayak pelan-pelan tuh keluar warnanya Oke ini udah Dan sekarang aku mau nyobain Dua brush terakhir Sebenernya aku bisa Tiga brush Atau Empat brush Dan ini mau aku bikin eyeshadownya Gak tau mau kayak gimana Dan aku mau pake si Too Faced Chocolate Bar aja Udah lama banget aku gak pake Dan sekarang aku mau nyoba Pake yang si blending brushnya dulu Mau pake warna hazelnut yang ini Ini sebenernya kayak bukan blending brush ya Cuma kayak agak apa ya Agak tapered gitu Tapered shadow brush kali ya maksudnya Jadi bisa lebih Precise gitu ke dalam sini Dan dibawa kesana gitu Kesini kesana Bentukannya ini sih Agak susah buat ngeblend Jadi kalo mau ngeblend Harus butuh yang lebih besar lagi Kayak ini misalnya Sigma E35 Pake warna ini Triple Fudge Terus aku mau pake concealer Sama concealer brushnya Buat bikin kayak cut crease Tapi kayak cuma di tengahnya doang Bolong gitu Dan mau pake warna Cream Brulé Si ini Mas-mas ini Terus mau pake yang tadi buat eyebrow Buat naro warna semi-sweet Atau milk chocolate Oke sekarang aku menyelesaian mata sebelahnya And then I'll be back Oke nih udah Sekarang aku mau nyobain Si eyelash curler-nya Warna-nya hijau Waktu aku udah sempet nyoba Beberapa kali Dan aku suka Dia bikin kayak naik gitu Keliatan gak sih? Gak keliatan lah Aku pake eyeliner Sekarang mau pake mascara Mascaranya L'Oreal Lash Paradise Ini udah Keliatan gak sih? Kalo ini agak naik Aku ngerasain Sekarang yang lanjut Ini aku mau nyobain Dua lem bulu mata Dan ini juga direkomendasiin Sama kalian gitu Yang direkomendasiin Sama kalian tuh yang ini Tapi aku akhirnya Nyoba beli juga yang ini Jadi kayaknya setengah-setengah Kita coba ya Kalo yang ini tuh Harganya Rp. 29.900 Aka Rp. 30.000 Yang ini juga Rp. 30.000 Jadi sama harganya Terus dia bening Baunya gak nyolok Bismillahirrahmanirrahim Dan dia dapet ini juga nih Aku sebenernya gak pernah bisa Dia pake ini Gimana sih caranya? Terus yang ini Kayak gini Warnanya hijau muda Bening juga Sama persis wanginya Oke ini udah Dan aku ngerasa Kalo beauty gluenya Apa lemnya itu Kayaknya harus ditunggu lebih lama Baru dipake Karena kalo engga Dia kayak lari-lari gitu Sekarang mau pake lipstick dulu Mau pake dari Urban Decay Yang kolaborasi sama Jean-Michel Basquiat Ini yang warna V. Epigram And yeah This is the final look Aku suka banget Kayak Yaudah kayak monochrome Coklat aja gitu Semuanya Dan aku mau kasih tau Kalo brush ini Seriusan aku rekomen Banget-banget-banget Bulunya halus banget Dan menurut aku Satu set ini Bener-bener bisa dipake Semua semuka Kalian tadi liat kan Contohnya Dan di blendnya Bagus banget Tapi kalo disuruh milih Yang bener-bener Blow on my mind Itu adalah Malah yang sculpting brushnya Karena menurut aku Dia itu gak terlalu dense Jadi pas nge-blend Cream contour aku Atau bahkan tadi Aku pake powder juga Bagus Terus yang kedua yang aku Juga seneng banget Itu si brush ininya Yang buat Apa nih? Blender brush Itu bener-bener Buat blush on Enak banget Dan halus banget Parah Foundation brushnya Juga jagoan neon Tadi dipake Gampang banget Kayak cuman kayak Apa ya? Kayak nge-chat gitu Gampang banget Dan brush buat matanya pun Juga menurut aku Worth to buy Bagus Di blendnya juga enak Gak ada kata-kata jelek Disini Bagus banget Menurut aku Aku rekomen 100% Dan ini kayaknya Bakal kalian sering liat Di video-video selanjutnya Yakin Terus ini aku juga suka Dan aku udah beberapa kali Aku suka karena dia kayak Bener-bener naik gitu Terus untuk lemnya Nanti bakal aku kasih Di description box Gimana beneran bagus Apa enggak Karena aku udah pake Sebelah-sebelah nih Nanti bisa diliat ya Ini ternyata udah copot ya Ini enggak apa Dua-duanya bertahan Aku ntar akan kasih tau Di description box Cuman yang aku kecewa banget Karena si nano spray ini Kayak bener-bener gak berguna Sama sekali Gak masuk gitu Ya gitu lah pokoknya Ini gak worth it sih And ya thank you so much For watching my video Dan please komen di bawah Gimana video kali ini Apakah lebih baik dari sebelumnya Apa gimana Dan ya kalo kalian pengen aku Nyobain beberapa produk Kalian bisa komen di bawah juga And ya Thank you so much for watching my video Don't forget to like, comment, and subscribe Don't forget to tell your mom, sister, siblings, friends, and everybody To like, comment, and subscribe Don't forget to always watching my video And see you on my next video Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh